Intro Subdit 3 Sumdaling di Treskrimung Polda Metro Jaya berhasil mengamankan seorang dokter kecantikan palsu yang menawarkan jasanya melalui media sosial, Instagram, dan WhatsApp. Pelaku dengan inisial SW sempat bekerja sebagai perawat di salah satu klinik kecantikan selama 3 tahun. Bermodalkan pengalaman itu, pelaku berinisiatif membuat klinik kecantikan Zavemind Pure Beauty Skincare dan Medical Spa. Pelaku membuat klinik kecantikan ilegal yang tidak berizin di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pelaku telah menjalankan bisnisnya selama 4 tahun. SW ditangkap di rumahnya berkat laporan dua orang korban yang mengalami bengkak di bibir dan payudara setelah menjalani perawatan dari pelaku. SW harus berhadapan dengan hukum karena melanggar pasal tentang praktik kedokteran dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Sekitar tanggal 14 Februari yang lalu, berdasarkan adanya laporan masyarakat, bahwa ada satu klinik kecantikan yang sudah berdiri sejak tahun 2017 yang lalu. Berarti sekitar 4 tahun berdiri di salah satu rupo, lantai dua di daerah Simatupang, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Laporan tersebut diterima, kemudian kita coba melakukan penyelidikan. Karena menyangkut masalah kecantikan masih poluan yang kita lakukan, yang kita kedepankan untuk melakukan penyelidikan. Tentang praktik dokter ilegal melalui klinik yang juga ilegal. Dari hasil pendidikan, kemudian undercover kami lakukan di sana, berhasil kita amankan satu orang tersangka. Ini yang inisialnya adalah SW alias Y. Dia adalah pemilik klinik sendiri. Kemudian dia juga yang melakukan praktik dokter kecantikan. Pada kesempatan kali ini dapat kami sampaikan bahwa JAKMIND Pure Beauty Skin Care dan Medical Spy ini yang menjadi objek ini adalah tidak terdaftar sebagai klinik maupun sebagai praktik dokter mandiri sehingga tidak mempunyai surat izin operasional. Ini sudah kita cek data di Dinas Kesehatan Provinsi, di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur maupun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sekarang menjadi SKPD untuk perizinan. Jadi memang klinik ini yang pertama tidak memiliki izin baik kliniknya maupun dokternya. Jadi bukan klinik dan juga bukan tenaga kesehatan seperti yang tadi Pak Kapit sampaikan. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.